Sebelum kita tonton videonya, silakan subscribe dan klik tombol notifikasi Rifkon TV Barakallahu Fikun Ini menunjukkan tidak mengapa seorang dari Ahlul Bait itu menikah dengan bukan dari Ahlul Bait Dalam Islam tidak ada keterangan harus gitu ya Walaupun mungkin tentang selera ataupun adanya mungkin keinginan untuk masing-masing dari keluarga dekatnya itu masalah lain Tapi ketika melarang, menghalangi pernikahan yang sampai akhirnya menjadi perempuan itu menjadi perawan tua Atau menjadi janda lama tidak menikah Karena semata-mata menginginkan dari keluarga dekatnya Padahal sudah datang orang yang baik akhlaknya Ditolak semata-mata karena bukan dari keluarga dekat Maka ini akan bisa menimbulkan kerusakan yang besar di masyarakat Jadi kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW tidak mewajibkan putri-putrinya menikah dengan keluarga dekatnya Tetapi Rukuyah, Ummu Kulthum dan Zainab menikah bukan dari keluarga Nabi SAW Hanya Fatimah RA saja yang menikah dengan keluarga dekat, keluarga Nabi SAW Yaitu Ali bin Abi Talib RA Radiyallahu Anhu Yuk salurkan impact dan donasi amal jariah terbaik Anda untuk Koporsional Rifkon TV